Halo Mbak Flo! Halo! Wah, udah mau jalan ke kantor nih? Iya nih! Oh, yaudah aku ikut ya ke kantor ya. Yuk ikut yuk! Kalau Mbak Flo sendiri sebelum memulai hari itu, ngapain dulu sih? Biasanya sih kalau seandainya di rumah yang pasti aku nyiapin dulu makanan untuk suamiku, buat anakku. Terus aku juga nyiapin diriku sendiri, terus nyiapin bekal yang mau dibawa ke kantor. Terus siapin deh, tulis-tulis apa aja yang aku akan lakuin di hari itu. Mbak Flo, ini jarak dari rumah ke kantor nih lumayan deket ya? Deket banget, bukan cuma lumayan, anti macet. Oh gitu? Anti macet ya? Dan biasanya emang bareng sama adiknya ya? Yes, aku selalu bareng co-foundarku Felicia dan adikku juga. Oh, iya kok bisa dulu cerita-cerita dikit nih. Gimana sih ceritanya kok bisa berbisnis sama adik sendiri? Nah, jadi tuh awalnya dimulai saat aku dan adikku waktu, masih kuliah saat itu. Jadi waktu itu kita nggak pernah berpikir sih akan jadi pengusaha. Tujuan kita hanya pengen bantu orang tua untuk meringankan biaya kuliah. Nah, setelah kita coba berpikir, kita berdoa, lagi-lagi kita awal dengan doa, nggak lama setelah itu aku memenangkan handphone Blackberry. Nah, handphone Blackberry itu dimenangkan dari sebuah acara pesta pernikahan di kondangan. Nah, terus dari handphone Blackberry itu kita mulai usaha untuk nolaku signature ini. Dan adikku juga nggak lama mendapatkan juga Blackberry bekas dikasih sama paman kami. Nah, kedua handphone itu tidak kami jual. Tetapi kami menjadikan platform untuk kami berjualan online. Nah, awalnya jualan casting Blackberry dulu, tapi nggak laku. Tapi kami banding setir, akhirnya jualan pakaian dan ternyata rame banget. Jadi kita itu starting itu benar-benar dari modal tanpa modal, karena semuanya pun platformnya juga hadiah. Dan istilahnya dari online, sekarang kita juga punya offline gitu. By the way, ini kita udah nyampe kantor ya? Ya, yuk kita turun yuk. Oke, yuk kita turun. Sementara sih butik non aku, ada tiga cabang. Yang pertama, yang Jakarta ini. Terus kemudian kita juga ada di Depok. Kita juga ada di Bekasi. Nah, ini jadi non aku. Anggap aja kayak rumah sendiri ya. Kita berdoa sama-sama ya. Makasih Tuhan. Oke, selamat mulai hari semuanya. Semangat ya semuanya ya. Semangat. Karena aku mau ngecek kerjaan aku. Karena aku ada beberapa tudulis yang harus aku lakuin. Yuk ikut yuk. Wah, Mbak ini enak banget ya kantornya. Iya, kita konsep itu kayak homie gitu loh. Jadi kita adalah rumah kedua kita ya. Oke. Makasih lo pasangnya ya? Ya, boleh, boleh. Silahkan. Tapi Mbak Pro, udah berapa lama di sini? Kalau di daerah ini sendiri sebenarnya kita udah dari tahun 2015. Tapi kita tuh tadinya cuma di lantai dua Ruko. Nah, di seberang, tepatnya seberang Ruko ini. Nah, kita baru pindah ke sini bener-bener yang seluruh Ruko itu di tahun 2017. Oke, gimana sih Mbak membuat karyawan tuh tetap nyaman? Karena kan di sini kayaknya family banget gitu ya. Itu apa Mbak rahasianya? Yang pertama, kita itu gak pernah menganggap istilahnya karyawan itu adalah karyawan bukan. Kita selalu menganggap mereka adalah tim, mereka adalah keluarga. Terus kemudian kita memiliki nilai di dalam perusahaan ini. Jadi nilai itu yang akan menjaga mereka semua. Ini udah buka laptop nih Mbak, biasanya apa nih Mbak yang di cek-cek nih di pagi ini? Pertama kali aku pasti cek email dulu sih. Aku cek-cek email, kira-kira ada yang urgent, ada yang harus selesai hari ini. Aku coba langsung bagi dulu sih. Yang urgent and important pasti aku duluin. Tapi istilahnya masih bisa aku tunda ya, aku masukin to the list aku berikutnya. Jadi aku kerjakan dari first thing first dulu. Gimana sih Mbak rasanya kerja sama adik sendiri nih? Senang banget sih bisa kerja sama adik sendiri sih. Karena istilahnya, karena kita sudah saling mengenal latar belakang satu dengan yang lainnya. Jadi segala hal itu sangat lebih mudah disesuaikan. Kalau kebagiannya sama Feliz itu, aku itu lebih ngurus ke arah marketing, branding, terus finance. Kalau Feliz itu lebih ngurus ke arah produksi. Terus kemudian Feliz juga lebih ngurus ke arah yang kayak bangunan. Terus kayak misalkan design, interior dan sebagainya. Tapi pernah gak sih Mbak, kayak ada berantem-berantem dikit gitu sama adik? Pasti. Jadi gesekan-gesekan itu pastinya ada. Cuma karena kita satu saling dengan yang lain saling tahu. Jadi kita saling bisa mengerti satu dengan yang lainnya. Karena kita percaya gini sih, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Justru itu bikin kita justru makin kuat dan kompak. Oke Lin, gimana kamu di sana pada sehat semuanya? Begiton, sehat ibu. Sehat ya. Tim-tim di sana juga gimana? Semuanya sesuai value, nona aku gak? Feel it. Iya, semuanya. Semuanya sesuai value ya. Nah, yuk kita sekarang ngeliat proses pembuatan sampel yuk. Ruangannya deket kok. Halo ibu. Ini baru lagi? Kalau sampelnya tadi udah jadi ya bu ya? Coba aku liat ya bu ya. Makasih ya bu Gunerti ya. Makasih ya bu. Kita kemana lagi nih mbak? Yuk kita liat ruang produksi yuk. Oh boleh banget, boleh banget. Nah, jadi ini ruang produksi yuk nona aku. Halo Mas Santos, Mas Joko. Halo. Nah, kalau liat di sini yang digantung, ini semuanya pola-polanya nona aku tuh. Itu semua pola-polanya nona aku. Oke, oke, oke. Nah, ini kita sekarang lagi proses pemotongan dari bahan. Oh, ini proses pemotongan ya mbak ya? Betul. Oke. Dan pemotongan itu harus dua orang, gak bisa satu orang. Oh, harus dua orang? Betul. Nah, ini aku boleh tanya-tanya ya mbak ya. Ini bahan-bahan yang sendiri ini dapat dari mana mbak? Kalau dari bahan, kita ada yang lokal, ada juga yang import. Tergantung kebutuhan modelnya. Nah, Mbak Flo, tapi kalau dalam seminggu nih bisa produksi berapa baju? Seminggu sih kisaran di 5.000 pieces ya. Nah, sekarang pas banget nih kita lagi proses marker. Yuk ikut aku yuk. Wah, apa tuh mbak proses marker? Proses marker itu adalah proses pemindahan pola kepada karton untuk memotong nanti bahannya. Nah, ini kayak contohnya nih. Ini pola-pola yang udah ada. Pola yang udah ada itu dipindahin ke kertas marker. Terus nanti dipindahin ke atas bahannya. Nanti akan dipotong dengan alat tertentu. Jadi nanti bahan itu baju itu akan bentuknya awalnya seperti ini dulu nih. Kayak susunan puzzle gitu loh. Nah, nanti di bagian sampel akan dijahit satu digabungkan dari sampel-sampel tersebut. Wah, gitu. Itulah, baju itu jadi gak langsung kayak gini. Tapi potongan-potongan puzzle dulu gitu. Oh, nah kalau pasarnya sendiri nih mbak udah sampai mana nih? Nonaku sekarang puji Tuhan kita udah sampai Singapura juga. Ini apa ya mbak ya? Nah, jadi ini adalah ruang studio fotonya Nonaku. Tempat produksi-produksi foto online-nya Nonaku diproduksi di sini. Karena kita juga ada online base. Jadi kita selalu memastikan foto-foto kita itu real picture. Jadi customer puas. Oke mbak, kalau gitu aku pamit ya mbak. Terima kasih ya aku udah diajakin keliling kantor nih. Udah gangguin juga. Wah, dengan senang hati. Dengan selesai nanti mampir lagi ya. Boleh banget mbak. Oke, kalau gitu aku pamit mbak. Makasih banyak. Oke, aku antar ya. Oh, oke. Oh iya mbak, sebelum pulang kita sambil lihat koleksi baru Nonaku yuk. Oh, boleh-boleh banget nih mbak. Ada apa? Nah, ini tuh yang lagi salah satu yang lagi nge-hit sekarang. Itu adalah koleksi tie-dye. Dan tie-dye Nonaku ini memang dibuat secara handmade satu-satu. Satu-satu ya? Benar. Harga HR-nya cuma Rp90.000-an. Harga gross-nya cuma Rp80.000-an. Ini yang lengan panjang. Kita juga ada lengan pendek dengan harga yang lebih murah. Terima kasih mbak. Udah diajakin muter-muter. Di kantornya udah ngerecokin juga. Bye-bye. Bye-bye.